36 jam lagi, gue akan membongkar semuanya episode kali ini nampak begitu terlihat yang dimana kesedihan Sipas terlihat sangat begitu mendalam karena dia pun sangat begitu merindukan Dhafri ya guys namun tentu saja disini apa yang Sipas rasakan berhasil dirasakan juga oleh Dhafri yang dimana tiba-tiba Dhafri pun harus mengalami sebuah kesakitan di bagian dadanya tentu saja hal ini adalah rasa yang dimana Dhafri dan juga Sipas sudah mempunyai ikatan batin yang cukup kuat antara sepasang suami istri hingga membuat Dhafri dan juga Sipas sama-sama kontak langsung hingga saat ini dokter yang sudah memeriksa keadaan Sipas tentu saja membuat dokter itu pun sangat begitu khawatir dan meminta keluarga Oki dan juga Tante Pero untuk membawa Sipas jalan-jalan ataupun yang bisa membuatnya bahagia namun hanya ada satu cara yang dimana Tante Pero pun mempunyai ide bahwasannya dia harus mempertemukan Sipas dan juga Dhafri karena bagaimanapun hanya itulah yang bisa membuat Sipas bahagia hal ini tentu saja dibantu oleh Oki juga yang dimana Oki sangat begitu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bunda Pero terhadapnya mereka akan mempertemukan Sipas dan juga Oki ya guys maksudnya bersama dengan Dhafri dengan bantuan Oki di suatu tempat karena bagaimanapun hanya itu yang bisa membuat Sipas saat ini bisa sembuh dari sakitnya nah sahabat mimin itu akan menjadikan sebuah kejutan bagi Sipas ketika Bunda Pero dan juga Oki membawanya ke sebuah tempat dan disitu ternyata dipertemukan bersama dengan suaminya yang tentu saja saat ini sangat begitu dia rindukan nah sahabat mimin kira-kira apa yang akan terjadi ketika pertemuan tersebut taksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwi Cinta yang tayang setiap hari hanya di EJTP mimin pamit dan undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh